Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiz Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghyiril ma'dubi alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum akak-akak semua Alhamdulillah kita direzekikan lagi Untuk berjumpa dalam kelas Talaki Al-Quran InsyaAllah hari ni saya akan sambung pada surah Ad-Duhan Iaitu pada ayat 13 Saya akan terus masuk Untuk surah Ad-Duhan boleh Okay ayat 13 Okay jelas ya Baiklah Saya akan bacakan dahulu Okay kemudian kita semak sama-sama kesalahan Dan kemudian kita akan bacakan sama-sama Seperti biasalah Okay Semua dah sedia ya Buka muka surat 496 Okay Ayat 13 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Okay ayat 13 Ayat 14 Thumma tawallahu anhu waqalu mu'allamun majnun Inna Inna kashifu al-azhabi qalilah Inikum a'idun Okay So'adhu billahi minasyaitanirrahim adalah bacaan untuk ayat 13 sehingga ayat 15. Kita tengok pula satu persatu ayat 13 dahulu. Ayat 13 yang pertama pada na ni yang pertama kita kena dengungkan dan lagi satu kita kena baca dia panjang sebab ada alif kecil ni kan. Jadi panjang dua harokat. Dengung kemudian panjangkan dua harokat. Seterusnya saya nak fokus kepada huruf kaf. Huruf kaf kat sini kaf dia ada sifat, ada mati, ada tanda mati. Jadi sifat kaf ketika mati kita kena keluarkan sedikit angin. Keluarkan angin bunyi dia adalah zik. Keluarkan angin sedikit. Zikro. Seterusnya roh. Roh ni kalau kita tengok dia berbaris atas. Jadi roh ketika berbaris atas keadaannya roh yang tebal. Kita baca dengan roh tebal. Jadi bunyi dia adalah roh. Tebal kan bunyi huruf roh. Zikro. Seterusnya wa kode. Huruf kaf. Kof huruf tebal. Ketika kaf berbaris atas bunyi dia adalah ko. Tebal kan bunyi huruf kaf tu. Wa ko. Okey bukan wa ka. Wa ka salah. Seterusnya berjumpa dengan dalmati bunyi dia adalah wa kode. Kode. Okey lagi satu huruf dalmati. sifat huruf dalmati kita kena lantun. Okey lantun kan bunyi dalmati wa kode. De. Ambil ya. Wa kode. Okey. Wa kode. Ja. Ja. Kita akan panjangkan sebanyak empat harokat. Panjangkan ja sebanyak empat harokat. Okey seterusnya. Ahum. Ahum. Okey. Hum kat sini kita akan baca dengan jelas. Jelas. Dia adalah bacaan yang jelas. Jangan dengungkan dekat sini. Boleh. Ja. Ahum. Roh. Suh. Okey seterusnya. Roh. Suh. Ruuf roh. Kita jumpa roh berbaris atas. Okey sifatnya tebal. Okey roh baris atas tebal bunyikan dengan roh. Okey. Ja. Ahum. Roh. Roh. Boleh eh. Seterusnya. Roh. Suh. Lum. Mu. Bin. Okey kalau kita tengok kat sini. Okey pada huruf lam ada tanwin. Tanwin tak selari. Okey tanwin tak selari berjumpa dengan huruf. Mim ada sabdu. Kita kena baca dengan dengung kat sini. Okey. Roh. Suh. Lum. Lum. Mu. Bin. Kemudian dengungkan sebanyak dua harokat. Kemudian mu. Bin. Mu. Bin. Kita matikan bunyi nun ni menjadi nun mati. Mu. Bin. Okey. Seterusnya kita masuk pada ayat empat belas. Yang pertama. Tum. Yang first kali huruf. Sa. Huruf sa. jangan lupa jelirkan lidah. Keluarkan lidah. Sum. Sum. Ma. Okey seterusnya ada bacaan dengung dekat mimik. Kita akan dengungkan. Sum. Ma. Okey seterusnya. Tawal lau anhu. Okey. Tengok dekat perkataan anhu. Yang pertama ada huruf ain. Huruf ain makrah dia kita kena jaga. Bezakan dengan bunyi huruf hamzah. Ini dia kena tekan sikit. A. A. Boleh ya. Anhu. Okey. Seterusnya berjumpa dengan huruf nun. Okey. Nun mati. Okey. Nun mati. Dia ada tanda mati ni. Okey. Kat sini kita akan baca dengan jelas. Okey. Kita akan baca dengan jelas. Anhu. Anhu. Okey. Jangan dengungkan dekat nun ni. Okey. Kalau kita baca dengan anhu. Macam tu bacaan yang salah. Okey. Baca dengan jelas. Anhu. Okey. Seterusnya waqalu. Okey. Huruf kof. Huruf kof tebal. Sama juga macam kat atas ni. Kof tebal kita bunyikan dengan tebal juga. Bunyikan dengan koh. Waqalu. Okey. Seterusnya. Mu'allamun. Okey. Seterusnya mu'al. Okey. Jaga-jaga makhruh syuruf a'in. Tekan di tengah kerongkong. Mu'allamun majnun. Okey. Seterusnya. Mum. Bacaan dengung. Okey. Dengungkan. Dua rokat. Mu'allamun majj. Majj. Okey. Seterusnya kita berjumpa dengan huruf jim. Okey. Jim ketika mati sifatnya ada lantunan. Okey. Jadi kita kena lantunkan bunyi jim mati. Majj. Majj. Nun. Okey. Boleh. Okey. Seterusnya kita pergi pada ayat lima belas. Innah. Okey. Yang pertama ada bacaan dengung dekat nun ni. Okey. dengungkan dua rokat. Innah. Okey. Seterusnya. Kasyiful. Okey. Kasyiful. Kalau kita tengok dekat full ni. Kalau dekat Al-Quran Akak dia mesti waw ni warna kelabu. Alif ni warna kelabu. Alif Hamzah Wasol pun warna kelabu kan. Jadi kita akan full ni kita pendekkan Saja terus masuk pada bunyi lam. Kasyiful. Kasyiful. Okey. Abaikan huruf waw dan huruf alif tu. Okey. Bunyi dia adalah Innah. Kasyiful. Okey. Boleh. Seterusnya huruf a'in. Jumpa lagi huruf a'in. A'in jaga makhroj. A'in kena tekan di tengah Kerongkong. Kasyiful a'a. A'za. Okey. Seterusnya huruf zal. Okey. Huruf zal. Jangan lupa jelirkan lidah. Okey. Keluarkan lidah. Cuba. Kasyiful a'za. Okey. A'za bi'qalila. Okey. Seterusnya Qalila. Yang pertama huruf qaf. Huruf qaf adalah huruf tebal. Tebalkan bunyi huruf qaf berbaris atas ni. Bunyi dia adalah Qalila. Okey. Kalau akak-akak nak berhenti dekat sini. Tadi pun saya baca saya berhenti dekat sini. Okey. Kalau nak berhenti Lam alif ni kita akan baca panjang sahaja. Buangkan satu baris tanwin dia. Okey. Jadinya Qalila. Okey. Seterusnya sambung. In-na-kum. Okey. Yang pertama dekat nun. Ada bacaan dengung. Okey. Seterusnya kum. Okey. Kum. Bacaan jelas. Tanda dia adalah mimati. Ada tanda sukun. Jadi kita kena baca dengan jelas. Okey. Dan bunyi dia adalah K-U-M. Okey. In-na-kum. Okey. Bukan in-na-kum. In-na-kum salah. Dia in-na-kum. Okey. Seterusnya. Aa. Okey. Seterusnya huruf Ain. Huruf Ain jaga makhrush. Tekan di tengah kerongkong. Aa. Aa. Tekan sikit dekat tengah kerongkong. Okey. Dan kita akan panjangkan bunyi huruf Ain ni sebanyak empat harokat. Okey. Empat atau lima saya ambil empat harokat. Aa. Idun. Boleh eh? Okey. Seterusnya huruf Dal. Dal jaga makhrush huruf Dal. Makhrush huruf Dal. Hujung lidah cucuk belakang gigi atas. Okey. Jadi bunyi dia dal dia lembut sahaja. Aa. I. Dun. Dun. Okey. Letak hujung lidah pada belakang gigi atas untuk huruf Dal. Aa. I. Dun. Okey. Itu sahaja untuk ayat 13 hingga 15. Okey. Sekarang boleh buka balik suara. Jom kita bacakan bersama-sama ayat 13 sehingga ayat 15. Boleh eh? Okey. Mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh eh? Boleh eh? Sekali lagi boleh? Ayat 13. Satu. Dua. Tiga. Bagus. Ayat 14. Okay, ayat 15. Okay, boleh ya? Okay, siapa nak cuba baca ayat 13? Okay, volunteer. Seorang sahaja cuba baca ayat 13. Boleh? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okay, saya baca ya? Boleh. Baca kan terus. Anna. Anna? Oh, sorry. Anna lahumul zikra wa qadja'ahum rasulun mubin. Okay, bagus. Boleh ya? Dekat huruf kaf tu tadi, kita kena keluarkan angin sikit. Bagus baca ayat kakak. Okay, siapa lagi nak cuba? Cuba ayat 15 pula. 15. Okay, ada yang nak cuba ayat 15? Tak ada. Okay, bagus baca anak kak. Okay, cumanya dekat qalila. Kalau nak berhenti tadi, bacakan la tu dengan panjang. Qalila. Panjang kakak. Okay. Okay. Dapat eh? Okay, seterusnya saya akan sambung. Ayat seterusnya. Kita ambil lagi tiga ayat. Saya akan bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nabtishul batashatalkubra inna muntaqimun. Seterusnya. Walakad fatanna qablahum qawma fir'awna Wa jaa'ahum rasulun kareem An addu ilaiya ibadallah Inni lakum rasulun amin Okay, itu adalah bacaan untuk ayat 16 sehingga 18. Okay, tengok pula ayat satu persatu, ayat 16 dahulu. Okay, yawma nabtishul batashatalkubra Dekat sini, saya nak fokuskan pada huruf ba. Okay, huruf ba kita kena Yaumma nabtishul batashatalkubra Yaumma nabtishul batashatalkubra Sekejap eh. Ada yang saya tak admit lagi ke? Alright, okay. Seterusnya, yaumma nabtishul batashatalkubra Walaupun huruf to tu dia berbaris bawah Kita kena baca dengan tebal juga Bunyi dia Toi Cuba tebalkan ya Yaumma nabtishul Okay, seterusnya Tishul batashatalkubra Okay, batashatalkubra Kita jumpa dengan huruf to yang mati To mati kita kena lantunkan Okay, ada lima huruf ketika mati kena lantunkan Bajuda kotor Ada huruf to Okay, jadi to kita kena lantunkan Nabtishul batak Batak Boleh eh? Batak syatalkubra 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 Okay, seterusnya huruf lam Lam ketika mati Tahan bunyi dia Okay, kita kena tahan Jangan ada kita lepaskan Bunyi macam Syatalkubra 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 Macam tu bacaan yang salah Okay, lam kita kena tahan bunyi dia Okay, batak syatalkubra Tal kubra Boleh eh? Seterusnya Kubra Huruf ba lagi Ba pun sifatnya ada lantun Okay, lantun Kubra Kubra Okay, ro kat sini kita tengok Baris dia baris atas Jadi roh ni dibaca dengan tebal Okay, roh tebal Kita bunyikan dengan roh Kubra Roh Okay, roh ni kita akan panjangkan sebanyak Empat harokat Okay, sebab ada tanda ombak Berjumpa Hamzah Ombak jumpa Hamzah Dibaca dengan empat harokat Okay, seterusnya Innah Okay, jangan lupa dengungkan dekat Anun tu Okay Innah Okay, seterusnya Moon Okay, moon kat sini Ada bacaan dengung Okay, dengung macam mana Dengung kita nak sedia sebut huruf Ta Okay, jadi waktu kita dengung tu Lidah kita dah Get ready nak naik atas lah Sebab makhlas huruf ta Dekat atas kan Belakang gigi atas Okay Moon Ta Moon Ta Okay, seterusnya huruf Kof Huruf tebal Okay, walaupun dia berbaris bawah Kita kena juga baca dengan tebal Muncungkan sedikit mulut Moon Ta Koi Koi Boleh Moon Ta Koi Moon Okay Nun kat ujung ni kita akan matikan sahaja bunyi dia Moon Okay, seterusnya tengok ayat 17 Walla Kod Yang pertama huruf kof Huruf tebal Bunyikan dengan tebal Okay, koh Walla koh Okay Seterusnya koh berjumpa dengan dal Dalmati pula Dalmati sifatnya ada Lantun Okay Walla kod Okay, kod Lantun kan bunyi dalmati Walla kod Fatanah Fatanah Ada bacaan dengung Okay Seterusnya Kob Lahum Okay Koh Basakan dengan tebal Ba Okay, ketika mati sifatnya Ada lantunan Okay, saya tulis lantun Jadi bunyi dia Kob Kob Boleh Okay, lahum Kat sini Kita tengok Mem dia ada tanda mati Okay, jadi dia adalah Bacaan yang jelas Dia jelaskan bunyi dia Okay, kob 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 Lahum Kow Okay Seterusnya Hum ni kita akan bunyikan dengan H-U-M lah Jangan bunyi dia kan H-U-M salah Kalau kob Lahum Salah Kob Lahum Kob Lahum Kow Mafir Kow Mah Ini adalah bacaan Lin Okay, bacaan Lin Kita kena bunyikan dengan Okay, kat sini bunyi dia Kow Okay, bukan Kow Okay, bukan Kow Tapi Kow Kow Mafir Au Okay, seterusnya Fir Uruf roh mati Sebelumnya berbaris bawah Jadi roh ni dibacakan dengan nipis Okay, senyum saja Fir Au Fir Au Boleh Fir Au Nawajah Okay, ja Panjang kan Bunyi dia sebanyak 4 atau 5 rokat Okay Wajah Ahum Hum Bacaan yang jelas Jangan dengung kat sini Wajah Ahum Rosuh Okay, roh Dibaca dengan tebal Sebab dia berbaris atas Roh bunyi dia Rosulung Karim Okay, seterusnya Lung Ada bacaan dengung Dengung ni kita sedia nak sebut huruf kaf Rosulung Karim Okay, rim Ah, mim dekat hujung ni kita akan Matikan bunyi huruf mim Okay, karim Okay, seterusnya Ayat 18 An Ad Du Okay, du kita akan pacarkan dengan panjang Panjang sebanyak 4 rokat An Ad Okay, sebelum tu Saya terlepas pandang pula Okay, ada huruf nun Mati dekat sini An Haa, dekat sini An awal-awal ni Bacaan dia adalah bacaan yang jelas Haa, jelaskan saja bunyi Nun mati tu Jangan kita dengung pula kat sini Eh Kalau kita dengung salah Dibacaan yang jelas An Ad Du An Ad Du Boleh eh Seterusnya An Ad Du Ila Ila Okay, Ila Ila Jangan lupa Jangan terlepas pandang huruf Ia ni Ia kat sini kita akan baca dia dengan Pendek saja satu harokat Okay Ila I Okay, jangan panjangkan bunyi Ia tu Ila I Okay Ia Iba Okay, ba panjangkan dua harokat Iba Dallah Dallah Okay, Allah perkataan Allah ni Kita akan baca satu panjangkan dua harokat Okay, Allah Okay Iba Dallah Panjangkan dua harokat Okay, seterusnya Perkataan Allah ni kita akan baca dengan tebal Okay, tebal sebab sebelumnya ada huruf dal berbaris atas Okay Iba Dallah Tebal kan bunyi dia Jangan bunyikan dengan Iba Dallah Macam tu bunyi yang salah Ya Iba Dallah Seterusnya In 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 Ada bacaan dengung Okay, panjangkan bunyi dengung dia dua harokat In In Lakum Okay, seterusnya Lakum Mi mati ada tanda Okay, kita akan baca dengan jelas Lakum ro Lakum ro Boleh eh Seterusnya Ro su Okay, ro Kita baca dengan tebal Okay, bunyi dia adalah Ro Okay, bukan ra Bunyi dia adalah ro Ro su Lun Amin Okay, lun ni jangan kita dengungkan Sebabnya lun ni Dia adalah bacaan yang jelas Ro su Lun Amin Okay, boleh eh Itu sahaja Sekarang boleh buka balik suara Okay, kita akan bacakan sama-sama Ayat 16 hingga 18 Boleh eh Dah sedia Okay Jom kita bacakan ayat 16 hingga 18 Bersama-sama Sambung je terus Tak perlu baca bismillah Okay Satu Dua Tiga Ayat 17 Satu Dua Tiga Okay Kalau rasa ayat ni panjang Okay Boleh berhenti pada Walaupun Berhenti dekat situ Kemudian Nampil nafas baru Wajah 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 Wujudu Boleh eh Sambung ayat 18 Satu Dua Tiga Okay Oke Siapa nak cuba Baca ayat 16 Ustazah nak tanya sikit Ya saya Rasulun tu Kenapa dia tak dengur Ke huruf selepas Alif tu ke Ok, kenapa lun ni Kita tak dengung Sebab lun ni dia adalah tanwin Selari Kalau tanwin dia bentuk macam ni Saya lukis kat sini Usazah dulu usazah ajar kita 69 dengan 99 Ok, kalau tanwin tu Tanwin 69, bacaan dia Bacaan yang jelas Kalau tanwin 99 Ok, 99 Saya tulis 99 lah Bacaan dia boleh jadi dengung Ok, boleh jadi Bacaan tu dengung Ataupun dia boleh jadi bacaan asimilasi Kalau tanwin 99 berjumpa Lam dan roh, dia jadi asimilasi Kalau tanwin 99 tu berjumpa dengan selain Daripada lam ataupun roh, dia jadi Bacaan dengung, itu perbezaan Tanwin tu. Sebab Dalam Quran saya Dia apa ni Dia yang Dia bukan 99 tu Dia yang satu tu dia macam Dia macam roh terbalik tu je Itu yang saya confused tu Oh, akak guna Al-Quran apa ya? Al-Quran Restoran Muslim ni tak? Bukan, apa ni Atayap Kat Muslim bukan Dan kasa Ok, kalau macam Yang confused tu saya tanya tu Faham, faham Kalau macam tu sebenarnya untuk bacaan Jelas ke dengung Jelas dengung dan asimilasi ni Ok, kalau Al-Quran Restoran Muslim ni Kita boleh kenal melalui tanwin Kalau Al-Quran selain daripada Restoran Muslim ni Kita kena kenal huruf selepas Kalau huruf tu contoh huruf Hamzah dekat sini Kalau huruf tu Satu je boleh ambil Kalau huruf selepas tanwin adalah huruf terongkong Ok, huruf Hamzah Huruf terongkong, betul? Kalau huruf terongkong Automatik kita akan baca dengan jelas Kita jelaskan bunyi tanwin Sebab kat sini Al-Quran saya ni Dia alif je Hamzah pun tak ada Oh, iya ke? Kalau nak lagi selamat Ok, sebab kita Masih lagi dalam belajar kan Boleh cari Al-Quran Restoran Muslim ni Ok, insyaAllah Boleh? Sebab tu membantulah kita untuk kenal-kenal Sebab kalau kita dah Umur dah berusia ni Susah kita nak hafal Huruf-huruf apa kan Jumur-huruf ni kena baca apa Jumur-huruf ni kena baca apa Susah kan? Jadi kita nak senang kita kenal melalui Tanda lah Tanda tanwin tu Selari ke tak Yang tu kita lagi senang nak ingat lah Boleh eh Kak? Boleh, terima kasih Ok, sama-sama Ok, tadi Siapa nak cuba Baca ayat 16 Ada siapa-siapa nak cuba Baca ayat 16 Semua takut kan Sebab jumpa huruf Banyak huruf lantun Banyak huruf tebal, betul? Ayat 16 ni Siapa nak cuba Ayat 16? Boleh? Ada ke nak cuba? Kalau ada nak cuba Terus sahaja bacakan Tak ada? Ya Okay, sebutkan nama Siapa nak baca? Saya Okay, saya yang cakap saya tu Okay, cuba Bagus dah bacaannya Cumanya dekat perkataan Bapok Bapok syata tadi Poh dia tertinggal lantun Kena lantunkan eh Bapok syatalkubro Okay Yang lain semua bagus Okay, siapa nak cuba pula Baca ayat 18 Okay, last Ayat 18 Siapa nak cuba baca? Ijafirah Okay, cuba Wala qadafatanna Qabalahum Qawma Fir'aun Okay Wajah Qabalahum Rasulun Qarim Okay Bagus bacaan Okay, terbaik Terima kasih akak-akak Yang akak-akak semua Okay Okay, jom kita sambung lagi Ayat Okay Lagi tiga ayat Iaitu ayat 19 Hingga 21 Okay, saya akan bacakan dahulu Bismillahirrahmanirrahim Wa alla ta'lu ala Allah Inni atikum bisultanim mubin Okay, sekali lagi Inni atikum bisultanim mubin Okay Ayat 20 Wa inni uztu bi rabbi Warabbikum Antau jumun Okay, seterusnya Wa illam tu'minu li fa'tazilun Itu adalah bacaan Untuk ayat 19 Sehingga 21 Okay, jom kita semak pula Sama-sama Okay, untuk ayat Yang pertama Ayat 19 Yang pertama Ayat 19 Okay, tengok dekat sini Kita jumpa dengan nun kosong Nun kosong berjumpa dengan huruf lam Dia adalah bacaan asimilasi Ataupun kita panggil bacaan gabung Okay Bunyi dia masuk terus pada bunyi huruf lam Wa alla Wa alla Kita tak sentuh langsung huruf nun ni Okay Wa alla Okay, seterusnya la baca panjang dua harokat Okay, seterusnya ta' Ta' Ada jumpa dengan huruf ain Ain mati Okay, ain mati sifatnya kena tahan Tahan bunyi ain mati Ta' Ta' Lu Ta' Lu Alallah Okay Alallah tadi saya berhenti Okay Alallah Kalau nak sebut kat sini Kalau nak tengok dekat Al-Quran Akak-akak semua Huruf iya dan huruf hamzah wasol ni Dia warna kelabu Betul? Jadi kita akan bunyikan Alal Masuk terus Lam baris atas ni kepada Perkataan Allah ni Alallah Dan perkataan Allah mestilah dibaca dengan Sebal Kemudian kita panjangkan dua harokat Waktu sebut la tu Alallah Waktu sebut la tu kita kena panjangkan sebanyak dua harokat Alallah Okay Seterusnya Ini Okay Ini kita kena dengung Okay Kita dengung dahulu Kemudian kita panjangkan bunyi ni tu Sebanyak empat harokat Boleh Ini Okay Seterusnya A-ti-kum Okay A panjangkan bunyi dia Okay Sebanyak dua harokat Panjangkan A-ti-kum Kum kat sini Kita akan baca dengan dengung Okay Tadi pun saya terlepas Sebab tu saya ulang lagi sekali Ti-kum Kum Bacaan Dengung Okay Dengung Sebanyak dua harokat Ti-kum Bisul To Bisul Huruf Lam Ketika mati Jaga-jaga Sifat dia kena tahan Jangan lantunkan bunyi Lam hati Okay Bisul Cuba tahan Bunyi huruf Lam tu Bisul Po Po Okay Seterusnya huruf Po Huruf yang tebal Huruf Po ni tebal Bunyi dia kita tebalkan Bisul Po Po Tebalkan bunyi huruf Po Okay Bisul Po Nim Mubin Nim Mubin Bacaan Dengung Tanwin tak selari Okay Jumpa dengan huruf Nim ni Kita baca dengan dengung Bisul Po Nim Mubin Mubin Matikan bunyi huruf Nun tu Mubin Okay Seterusnya ayat 20 Wa Inni Okay Dengungkan jangan lupa Wa Inni Okay Seterusnya Ul Okay Auz Okay hati-hati dekat sini Yang pertama kita jaga Kena jaga makhraj huruf Ain Okay Ain tekan di tengah kerongkong Ul Ul Tekan sikit tengah kerongkong tu Okay seterusnya huruf Zal Ni kita kena jaga-jaga Huruf Zal ni selalu kita terlepas pandang Zal ketika mati sifatnya kita kena tahan Jangan lantunkan Kalau kita lantunkan Kalau kita lantunkan bunyi dia macam ni Uzz Uzz tu Ada Z tu salah eh Dia kena tahan Uzz tu Uzz tu Cuba tahan kan bunyi Zal mati Wa inni Uzz tu Bi Rabbi Boleh Okay seterusnya Bi Rabbi Yang pertama huruf Ro Dibaca dengan tebal Tebalkan bunyi huruf Ro Bi Rabbi Seterusnya Bi Rabbi War Rabbi Kum Yang seterusnya saya nak fokus huruf Ro lagi Tebalkan bunyi huruf Ro Okay Bi Rabbi War Rabbi Kum Okay seterusnya Kum Kita tengok kat sini Mim dia Ada tanda mati Jadi dia adalah bacaan yang jelas Jelaskan bunyi Mim mati tu Jangan dengung kat sini eh Bi Rabbi Kum An Okay Bi Rabbi Kum An Pendek sahaja bunyi Mim mati ni Okay seterusnya A Tau Jumun Okay A Ada bacaan Dengung Okay Dengung kita sedia nak Sebut huruf Ta Okay Jadi waktu dengung kat sini Lidah kita get ready nak naik atas Okay A Tau A Tau Okay boleh eh Tau Okay roh mati dekat sini Kita akan baca dengan tebal Okay Roh mati kat sini Kita kena muncungkan mulut Supaya jaga sifat tebal dia Tau Tau Tebalkan bunyi huruf Ro Boleh eh Okay seterusnya Ayat 21 Wa I Lam Okay Wa Il Masukkan terus Ini adalah bacaan asimilasi Tanda dia adalah Nun kosong Nun kosong Bila berjumpa dengan huruf Lam Dia adalah bacaan gabung Ataupun Bacaan asimilasi Wa I Lam Okay seterusnya Lam Lam bacaan jelas Okay jelaskan bunyi Mi mati Wa Il Lam Tuk Minu Okay tu Minu Okay seterusnya Tuk Minu huruf Hamzah Huruf Hamzah hati-hati Ketika Hamzah ni Dia mati Sifat dia adalah Tahan Okay Jangan kita lantunkan Dekat Hamzah mati Okay tu Tahan saja bunyi Hamzah mati Wa Il Lam Tuk Minu Tuk Minu Li Fak Tarun Okay kat sini Saya nak fokuskan huruf Ain Ain ketika mati Kita tahan bunyi Ain tu Dekat tengah kerongkong Ain ketika mati Sifatnya tahan Okay Tahan di tengah kerongkong Seterusnya Fak Tazilun Okay Z Huruf Zai kat sini Okay Jangan keluarkan lidah lah Jangan jelilidah Masukkan lidah kat dalam Fak Tazilun Okay Jelaskan bunyi huruf Zai Okay Itu sahaja untuk ayat 19 Sehingga 21 Okay Jom kita bacakan sama-sama Untuk tiga ayat ni Boleh buka kembali suara Okay Baca ayat 19 dahulu Satu Dua Tiga Ayat 20 Satu, dua, tiga Ayat 21 Satu, dua, tiga Okey boleh eh Ayat Tiga ayat ni Volunteer Satu ayat je Saya nak minta seorang sahaja Baca kan ayat nombor 20 Siapa nak cuba ayat 20 Ayat 20 Cuba 20 eh Ustaz Ayat 20 Ayat 20 Baik 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 Bagus dah bacaan Cumanya dengur dekat An ni Tadi akak bunyikan nun tu dengan jelas An Tau Dia bunyi dia An Boleh eh Bunyi dia sama-sama sahaja Kita dah get ready nak sebetar An Ang 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 Tar Jungun Okey bagus Kak Terima kasih eh Okey itu sahaja Okey untuk tiga ayat ni Ada siapa-siapa lagi ke nak cuba ayat 20 Ada? Tak ada Tak ada eh Okey kalau tak ada saya masuk saya sambung lagi tiga ayat Sorry Boleh eh Okey Ayat lah lagi tiga ayat 22 sehingga 24 saya akan bacakan dahulu Okey Bismillahirrahmanirrahim Fada'a rabbahu anna ha'ulai qawmum mujrimun Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un Wa'asrukil bahrahrahwa innahum jundum mu'ra'kun Okey Mu'ra'kun Okey Itu adalah bacaan 22 sehingga 24 Okey kita tengok pula ayat satu persatu ayat 22 dahulu Okey Fada'a'a Okey jaga makhraj tekan di tengah kerongkong Fada'a rabbahu Okey seterusnya roh Okey roh kat sini baris atas dia baca dengan tebal Fada'a rabbahu Okey rabbahu Hu kita akan panjangkan bunyi dia sebanyak 4 harokat Okey baca panjang 4 harokat eh Rabbahu anna ha'ulai Okey kat anna ni ada bacaan dengung Okey Anna ha'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a Bacaan Lin, kita akan bunyikan dengan Q-O-U Bunyi dia kau Bukan kau Kau salah Bunyi dia kau Seterusnya kau mum Mum dia ada bacaan dengung Seterusnya mum Huruf Jim ketika mati sifatnya ada Lantun Jangan lupa huruf yang ada lantun-lantun Muj Rimun Itu adalah bacaan dia Kita tengok pula ayat 23 Faas Suruf Sin ketika mati Sifat dia adalah Keluar, kita kena keluarkan Sikit angin Faas Ri Ri kita akan bacakan Dengan royang nipis Senyum sahaja Faasri Faasri Bi'i Badi Bi'i Badi Huruf Ain jaga makhraj Huruf Ain Tekan di tengah kerongkung Bi'i Badi Di kita akan baca panjang sebanyak dua harokat Kemudian huruf Dal Di ini Kita akan sentuh Waktu sebut tu Sentuh hujung lidah Pergi belakang gigi atas Sebab huruf dal Mafros dia dekat situ Dia bukan hujung lidah Naik lelangit Kalau hujung lidah Sentuh lelangit Salah makros huruf dal tu Dia hujung lidah Naik belakang gigi atas Ibadila Ibadila Seterusnya Laila Lailan Lailan Lan ni adalah Bacaan yang jelas Jelaskan sahaja Bungi tanwin Kalau kita tengok Tanwin dia Tanwin selari Bila tanwin selari Kita kena baca dengan Jelas Lailan Innakum Seterusnya In Ada bacaan dengung Dengung Innakum Kum Ada bacaan dengung lagi Innakum Mutabaun Mutabaun Un Jaga makros huruf Ayn Mutabaun Un Tekan sikit kat tengah kerongkong Ayat 24 Seterusnya Wats Ru Pertama sekali huruf ta Ta ketika mati Sifat dia ada Keluar angin Bunyi dia Wats Boleh ya Wats Ru Kil Wats Ru Kil Bah Yang pertama huruf Lam Lam ketika mati Sifatnya tahan Tahan bunyi Lam hati Wats Ru Kil Bah Bah Huruf ha Ha Sifatnya ketika Mati adalah Kena keluar Kena keluarkan Angin Keluarkan Bah Bah Jelak keluar angin tu kat mana Waktu keluar angin tu kita tekan dekat tengah kerongkong Bah Bah Tekan sikit kat tengah kerongkong dan keluarkan angin Wats Ru Kil Bah Roh Roh Wah Roh Roh Wah Kalau kita tengok kat sini ada dua kali roh baris atas Dua-dua ni kenalah baca dengan tebal eh Roh Roh Bunyi dia Bah Roh Roh Wah Seterusnya Roh Wah Kalau akan nak berhenti kat sini Tadi saya pun berhenti kat sini Boleh buang saja satu baris pada Pada wow tu Okey bunyi dia panjang sahaja Roh Wah Wah Panjang sahaja eh Dua roh kad Okey seterusnya In Nahum Okey In ada bacaan dengung Seterusnya Hum Hum kalau kita tengok kat sini Mem dia ada tanda Tanda mati kan Jadi dia adalah bacaan yang jelas Okey In Nahum Jun Jun Dekat sini ada bacaan dengung Okey Jun Dum Jun tu waktu kita dengung tu Lidah kita dah get ready nak naik atas Pergi makros huruf dal Makros huruf dal Belakang Hujung lidah Berjumpa belakang gigi atas Okey Jadi waktu kita nak dengung kat sini Lidah kita dah sedia nak naik atas Jun Du Jun Du Boleh eh Jun Dum Okey seterusnya Dum Ada bacaan dengung Jun Mur Mur Huruf Ra'in Ra'in Kalau ketika dia mati Kita kena tahan Jangan kita lantunkan Mur Mur Ra'in Mur Ra'in Boleh eh Dekat sini kita kena hati-hati Kalau kita tengok Lepas huruf ra'in Huruf ra'in Selalu orang confused Tempat ra'in Dan tempat ra'in Bezakan makros huruf ra'in Dan ra'in Jangan kita letak makros dua-dua huruf ni Dekat tempat yang sama Okey Salah Beza eh makros dua-dua huruf ni Satu huruf ra'in Di tengah Di hujung kerongkong Dan huruf ra'in Tempat ni adalah hujung lidah Sentuh busi atas Okey Mur 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 Waktu sebuah ra tu Lidah Hujung lidah kita cepat-cepat naik Busi atas Mur Mur Kun Seterusnya huruf kof Huruf yang tebal Tebalkan bunyi huruf kof Murakun Itu sahaja Untuk ayat dua puluh dua Sehingga ayat dua puluh empat ni Okey Sekarang jom kita bacakan bersama-sama Boleh eh Okey Mulakan dengan ayat dua puluh dua Okey Satu Dua Tiga Tiga Al-Fatiha Ayat 24 Okay boleh eh. Okay siapa volunteer nak baca ayat dua puluh tiga? Okay volunteer baca ayat dua puluh tiga. Ada? Ada ke? Okay cuba. Okay bagus bacaan. Okay mutaba'un. Jelaskan lagi bunyi rupanya. Mutaba'un. Okay. Terima kasih Kak. Bagus bacaannya. Okay siapa pula nak cuba ayat dua puluh empat. Ayat dua puluh empat ni. Ini last kali ni. Ada nak cuba ayat dua puluh empat? Ada? Okay try lah Ustazah eh. Okay boleh boleh. Ah sorry. Sebab tak nampak tu. Okay. Okay bagus bacaan. Okay cumanya dekat ta tadi tu. Kita kena keluarkan sikit angin eh. What's who kill. Okay bagus bacaan. Okay. Terima kasih akak-akak semua. Ada masa lagi sepuluh minit. Saya akan sambung lagi tiga ayat boleh eh. Boleh eh. Sambung lagi tiga ayat. Okay. Saya akan bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kam taraku min jannatin wa'uyun. Wa zuru'in wa maqamin karim. Wa na'matin kanu fiha fa'kihin. Okay surah doha ni ayat dia pendek-pendek sahaja eh. Okay. Jom kita tengok pula satu persatu ayat-ayat. Tiga ayat ni eh. Okay yang pertama ayat 25. Saya nak fokuskan yang pertama pada perkataan kam ni. Kalau kita tengok kat sini ada mimati. Dia ada tanda-tanda mati kan. Jadi dia adalah bacaan yang jelas. Kam. Jelaskan sahaja bunyi mimati tu. Jangan dengung kat sini eh. Kam taraku taraku. Kat sini ada dua perkataan yang kita kena hati-hati. Iaitu yang saya gariskan ni taro. Kalau kita tengok kat sini roh ni dia berbaris atas. Jadi bila berbaris atas roh ni kita kena baca dengan tebal. Betul? Tapi kalau kita tengok kat sebelah dia huruf ta. Huruf ta ni huruf dia nipis. Okay. Jadi jangan baca dengan poro. Poro. Kita tebalkan huruf ta siap-siap. Kalau bunyi macam tu salah eh. Poro salah. Taro. Taro. Boleh eh. Bezakan. Huruf nipis kita nipiskan. Yang mana bunyi huruf tebal kita tebalkan. Okay. Kam taro. Kam taro ku. Taro ku mi. Okay kat sini ada bacaan dengung. Dengung kita ni sedia nak sebut huruf jim. Okay. Mi. Jan. Mi. Jan. Lidah kita tu tak perlu naik lah. Letak saja kat bawah. Okay. Tengah lidah tu je. Get ready nak naik. Okay. Sebabnya nak sentuh makroh huruf jim. Cuba eh. Cuba bezakan. Kat mana makroh huruf jim. Kita dengung. Waktu nak sedia nak sebut huruf tu. Contoh kat sini bunyi dia. Bunyi dia macam ni. Mi. Ja. Mi. Ja. Bunyi dengung dia macam tu. Mi. Ja. Boleh eh. Akak cuba cari kat mana dia punya tempat nak dengung tu. Dengung tu dia akan terhasil waktu dekat tengah lidah tu. Okay. Seterusnya. Mi. Ja. Eh hilang pula. Jan. Tak jelas. Ni tebal tadi. Kita nipis. Okay. Hilang pula. Okay. Seterusnya tadi. Mi. Ni ada bacaan dengung. Okay. Seterusnya. Janna. Okay. Jan. Ruf Nun pun ada bacaan dengung. Jan. Na. Teu. Teu. Kat sini ada bacaan dengung juga. Banyak ni dengung berderik-derik. Mi. Jan. Na. Teu. Ha. Tiga kali dengung dia berderik-derik kan. Teu wa. Uyun. Teu wa. Uyun. Huruf Ain jaga makhraj Tekan di tengah kerongkong Wa'uyun Seterusnya ayat 26 Wazuru'iw Hati-hati kan, dekat sini Beza huruf Zai dan huruf Ro Jangan dua-dua kita nampak Macam huruf Zai ataupun kita nampak Macam huruf Ro, bezakan bunyi huruf Zai Dan Ro Wazuru'iw Dekat sini dia ada Bacaan dengung Dengung dia sedia nak sebut Ro Jadi waktu kita dengung tu kita sedia Nak muncung lah Wazuru'iw Boleh ya Wazuru'iw Wama'qoh Selanjutnya ko Kof adalah huruf yang tebal Ketika ko berbaris atas kita bunyikan dengan Q-O Bunyi dia ma'qoh Ada bacaan dengung Dengung kita nak sedia sebuah huruf kaf Boleh ya Mi' Karim Rim Ok Huruf Ro ni dia baca dengan Ro yang nipis Senyum sahaja Karim Rim Boleh ya Ok seterusnya ayat tahir Wanak Matiw Ok Wanak Yang pertama huruf Ain Ketika dia mati Sifatnya adalah Tahan Kita tahankan bunyi Ain mati Wanak Nak tahan kat mana Tahan dekat tengah kerongkong Makhrushro Ain tu Wanak Matiw Boleh ya Tahan di tengah kerongkong Wanak Matiw Ok Tiw Ada bacaan dengung Dengung sedia nak sebut huruf kaf Ok Wanak Matiw Tiw Kanu Ok nu panjangkan dua harokat Ok seterusnya Fi Ha Fa Ki Hin Ok jaga panjang pendek Ok yang mana panjang kita panjangkan Yang mana pendek kita pendekkan Ok itu sahaja Ok untuk ayat 25 sehingga 27 Ok jom kita bacakan sama-sama pula Ayat 25 sampai 27 Ok Mulakan dengan ayat 25 Satu Dua Tiga Ok ayat 27 Ok ayat 27 Ok bagus bacaan Ok siapa pula nak cuba Saya buka untuk cuba Ok cuba bacakan tiga-tiga ayat ni Siapa nak cuba bacakan tiga-tiga ayat ni Sebab ayat dia pendek-pendek kan Siapa nak cuba Tak apa jangan takut nak cuba sebabnya kita nak perbetulkan bacaan kita kan Kita nak semak betul ke tak bacaan kita Jadi Jangan takut lah Ok Cuba Siapa nak cuba Banyak sangat ke tiga ayat ni Ke saya bagi dua je Boleh 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 ustazah Boleh Siapa nak cuba Saya cuba ustazah Ha boleh Terus bacakan kak Bismillah Ok bagus Sambung Ok bagus Sambung Ok bagus bacaan Terima kasih Siapa lagi Siapa lagi sorang Nak cuba Siapa nak cuba Ambil tiga-tiga ayat ni Berhenti untuk ayat 26 Ok Betul dah akak baca Cumanya panjang pendek tadi Akak baca meme ni panjang Itu salah Cuba lagi sekali Ok bagus Sambung Ok bagus Ok bagus bacaan Ok semuanya boleh berhati-hati Untuk panjang dan pendek Untuk panjang dan pendek lah Ok Boleh Itu sahaja Akak ada lagi nak cuba Ya Ada lagi nak cuba Last Tak ada Ok Kak Eja cuba Ok boleh Cuba Baca kan Ok bagus Ok bagus dah bacaan Cumanya dekat ayat last kali ni Dekat huruf Ain Huruf Ain ni dia kena tahan bunyi dia Wanak Dia macam melantung Tadi kerjaan melantung ni Dia macam melantung sikit Cuba Memang selalu dekat huruf-huruf macam ni Kita terlepas sifat-sifat Biasalah tu Assalamualaikum 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 Terima kasih akak-akak Terima kasih Ustazah Terima kasih banyak Ustazah Terima kasih Ustazah Sebelum saya tutup ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan? Ustazah nak tanya yang Quran tu jenis apa? Usman Resam Usmani Resam Usmani Terima kasih Resam Usmani Kalau tudis dekat Al-Quran tu Resam Usmani kita boleh pakai Al-Quran tu R-E-S-A-M Dia selalunya tulis Aja tu R-E-S-M je A tu tak ada R-E-S-M Resam Usmani Okay InsyaAllah Terima kasih Ustazah Sama-sama Boleh? Kalau tak ada apa-apa soalan Saya akan tutup majlis kita Dengan tasbih kifarah dan suratul as Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Watubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Wal'as Innal insana la fi khus Illalladzina amanu Wa amilu salihaat Watawasawbil haq Watawasawbil sab Amin Amin Terima kasih Kepada Ya saya Sorry Tadi Mute pula Saya tanya So next week Physical class ke? Oh untuk physical class? Okay Ada kelas yang akan Mula minggu ni InsyaAllah untuk kelas hari Rabu Ataupun untuk esok lah Hari Rabu kan Kalau yang kelas hari Isna dan Selasa Mungkin insyaAllah Next week baru kita start lah Okay Okay boleh eh Dan bila Bila dah start kelas physical InsyaAllah kelas online Kita tak akan buat lah Ataupun juga Kalau ada permintaan nak buat Kelas online juga Itu baru kita akan buat Okay Kelas physical lah Boleh eh Okay Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih Sama-sama Sama-sama Assalamualaikum